Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Republik Geekam Intro Oke teman-teman semuanya Spesial di video kali ini Saya akan bagikan sebuah tutorial Cara mendownload dan menginstall Aplikasi Google Camera Atau aplikasi Geekam di perangkat Redmi A2 Jadi Geekam yang saya bagikan ini tentunya Dia sudah support mode malam ya teman-teman Jadi seperti apa Tutorial cara mendownload Dan menginstall aplikasi Geekamnya Simak video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan info dari channel ini Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama Silahkan kalian download terlebih dahulu Untuk aplikasi Geekamnya Nah bagaimana cara mendownloadnya Caranya disini kalian langsung masuk ke dalam deskripsi video ini Di dalam deskripsi video ini sudah tersedia link aplikasi Geekamnya ya teman-teman Kalian bisa langsung klik aja linknya seperti ini Setelah kalian klik link Geekamnya teman-teman Selanjutnya disini kalian akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geekamnya Dan disini nanti kalian akan lihat ada dua link aplikasi Geekam Nah untuk aplikasi Geekam ini dia sama ya teman-teman Tapi ada sedikit perbedaan Untuk link yang pertama ini khusus untuk perangkat yang sudah support ultrawide ataupun makro Kemudian untuk yang nomor dua ini khusus untuk perangkat yang tidak support ultrawide ataupun makro Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan Oke jadi disini kita akan langsung mendownload ya teman-teman Ini sebagai contoh kita langsung klik aja link yang berwarna biru ini untuk mendownloadnya Oke kita klik seperti ini Nah disini dia nanti langsung muncul notif download ya teman-teman Jadi biasanya jika kalian baru pertama kali download melalui website resmi aplikasi Geekam Saat kalian pertama kali klik link Geekamnya nanti biasanya ada iklan Kalian bisa kembali kemudian kalian lanjut download lagi ya teman-teman Nanti dia muncul notif seperti ini Dan untuk selanjutnya silahkan kalian download dan tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke teman-teman untuk langkah yang kedua Misalkan aplikasi Geekamnya sudah berhasil kalian download Langkah selanjutnya silahkan kalian install aplikasi Geekamnya Dan jika nanti terdeteksi aplikasi berbahaya ataupun aplikasi tidak aman Kalian tidak usah khawatir saya pastikan aplikasi Geekam yang saya bagikan ini aman 100% ya teman-teman Jadi kalian silahkan lanjut untuk menginstall aplikasi Geekamnya Dan jika kalian sudah berhasil menginstall aplikasi Geekamnya Langkah selanjutnya kalian bisa langsung buka aja untuk aplikasi Geekamnya Jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam di perangkat kalian Maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Kalian bisa klik izinkan Ijinkan semua aksesnya sampai selesai Oke jika sudah selesai maka disini untuk aplikasi Geekamnya sudah terbuka Dan ini sudah berhasil kita install dan sudah bisa langsung kita gunakan Jadi aplikasi Geekam yang saya bagikan ini Aplikasi Geekam yang 32-bit ya teman-teman Karena untuk perangkat Redmi A2 ini dia hanya support di Geekam 32-bit Karena untuk kamera 2AP-nya dia belum support Meskipun Geekam ini 32-bit teman-teman Namun fitur yang disediakan dari Geekam ini sudah cukup lengkap Tentunya disini sudah ada fitur unggulannya yaitu fitur mode malam Dan untuk cara mengaktifkan fitur mode malam ini Kalian bisa klik icon bulan yang ada di bagian atas sebelah kanan sini ya teman-teman Kalian klik seperti ini Kemudian kalian tinggal aktifkan aja Dan kalian silahkan mengambil foto-foto yang gelap di malam hari Kemudian disini ada juga mode HDR teman-teman Setelah itu ada juga mode flash Untuk fitur selanjutnya disini ada fitur filter Jadi fitur filter ini dia hanya ada di Geekam ini Tapi tidak dimiliki oleh Geekam lainnya Kemudian ada mode portrait Mode portrait ini berfungsi untuk mengambil foto Supaya latar belakangnya bisa bokeh ataupun ngeblur Untuk selanjutnya disini ada juga mode video ya teman-teman Kalian bisa merekam video menggunakan aplikasi Geekam ini Oke untuk selanjutnya teman-teman Banyak sekali fitur yang disediakan disini Tentunya kalian harus buka di menu pengaturan ini ya teman-teman Icon gear yang ada di sebelah kiri pojok atas ini Kalian klik seperti ini Nah di bagian sini kalian bisa juga mengaktifkan mode malam ya teman-teman Melalui menu pengaturan Kemudian disini ada mode HDR juga Flash dan timer ya teman-teman Kemudian ada fitur lainnya juga Seperti detox wajah Dan masih banyak lagi ya teman-teman Tentunya disini kita juga bisa mengatur untuk rasio gambar yang standar ataupun yang lebar ya teman-teman Atau yang full Contoh seperti ini kita ganti ke yang full Oke kita kembali dan ini dia untuk gambarnya sudah full seperti ini ya teman-teman Oke dan untuk berapa hasilnya kalian sudah lihat di awal video tadi Dan itulah hasil dari Gcam ini Dan nanti kalian bisa coba satu per satu untuk fiturnya Dan silahkan kalian coba ambil foto menggunakan Gcam ini ya teman-teman Oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini Terima kasih atas waktunya Dan nantikan juga video-video terbaru lainnya dari channel Republic Gcam Terima kasih atas waktunya